Suka Cita menyelimuti kubu Arema Kronus pasca menjuarai turnamen Torabika Bayang Karakab 2016. Tim Singo Edan jadi pemenang setelah mengandaskan Persib Bandung dengan skor meyakinkan 2-0. Skuatan Suhan Milo Mirsa Selija adalah tim yang tak terkalahkan sejak babak penyisihan. Tercatat klub asal Malang ini mengukir kemenangan 3 kali dan seri 2 kali selama turnamen berlangsung. Perjuangan ini membuat Arema Kronus layak diganjar hadiah tertinggi sebesar 2,5 miliar rupiah. Penyerahan hadiah serta medali dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Bagrodin Haiti. Arema juga berhak atas piala bergilir Bayang Karakab 2016. Kemenangan Singo Edan semakin komplit karena gelar pemain terbaik juga jatuh pada salah satu anggotanya. Penampilan gemilang bek kiri Johan Ahmad Al-Farizi membuatnya berhak atas penghargaan uang tunai sebesar 150 juta rupiah serta 1 unit motor. Selebrasi kemenangan berlangsung meriah. Arema Kronus menutup dengan manis keikut sertaannya dalam turnamen. Diiringi suara kegembiraan ribuan Aremania para pendukungnya. Terima kasih telah menonton!